hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dewa 71 di reaksin kali ini gua akan membahas tentang politik lagi ini ada berita bagus nih ya kali ini berita dari Prabowo Subianto Menhanah Indonesia itu mengklaim langsung agar PT.PAL ini PT.PAL itu pembuatan pesawat-pesawat tempur ya ya dia agar segera mengekspor barang-barangnya ke luar negeri bahwa ambisi sekali ya Bapak Prabowo Oke kembali lagi di Amanda channel Nah bangga dengan ujian dari internasional atau media internasional Bapak Prabowo menginginkan PT.PAL Indonesia segera menjual trudo kapal cepat rudalnya kapal cepat rudalnya brand ke luar negeri Wow ambisius sekali Bapak Prabowo Nah dengar-dengar ini senjata utama dari KCR buatan PT.PAL ini dilengkapi dengan Bofors buatan Swedia yang mampu menjebol dinding kalian tentunya maaf Ren maksudnya mampu menjebol kapal musuh lah ditambahkan dengan kaliber yang besar meriam besutan Swedia ini dapat sangat pas sebagai unsur bantuan tembakan tembakan kapal dalam misi pendaratan Amfibi oleh cops Maliner jadi usutan punya usut ini Bofors ini bobotnya bukan kaleng-kaleng mencapai 28 ton senjata meriam ini bobotnya 28 ton brand gak kebayang berat sekali Nah berkat kapal cepat rudal KCR 60 KRI KAPA 625 PT.PAL Indonesia mendapatkan pujian dari media internasional KRI KAPA 625 sendiri merupakan KCR 60 meter kelima yang dibuat oleh PT.PAL Indonesia untuk memperkuat TNI Angkatan Laut media ternama Naval News bahkan memuji kecanggian teknologi di KCR 60 KRI KAPA 625 yang dibuat galangan PT.PAL Surabaya menurut PT.PAL kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem persenjataan yang lengkap seperti radar pengawasan ada sistem EFF ada main gun 57 milimeter ada surface to surface my seal lance ada skuderi gun 20 mm dan masih banyak keunggulan-keunggulan dan lainnya berenah makanya Bapak Minhan Prabowo ingin segera atau menginstruksikan kepada Bapak Kaharudin jenot untuk segera mengekspor kapal ini atau ditawarkan nah ditawarkan siapa siapa tahu ada yang berminat kayak Malaysia gitu loh daripada Malaysia beli kapal dari Cina kopong kan kasihan mending beli dari galangan PT.PAL ini sudah banyak senjata yang dicentelkan jadinya tidak kopong lagi seperti yang Mimin sebutkan tadi ada main gun 57 ada meriam Bofors dan lain sebagainya banyak kecanggihan yang ditanamkan dalam kapal cepat rudal buatan PT.PAL Surabaya ini nah bagaimana menurut kalian terkait Bapak Prabowo menginstruksikan untuk menjual KCR 60 buatan PT.PAL ke mancanegara silahkan jerut-jerut di kolom komentar nah selain itu belum lagi ditambahkan senjata-senjata dari Denma jadi cocoklah buat Malaysia brand dengan kecanggihan spesifikasi KCR KRI KPA 625 tersebut Maka Menteri Pertahanan Bapak Minhan Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membanggakan bagi PT.PAL Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan perihal apakah mungkin KCR buatan PT.PAL ini dipasarkan ke luar negeri Bapak Prabowo menjawab saya kira ada saja ini kita lihat kemampuannya cukup tinggi dan harganya ya boleh dikatakan murah makin setengah daripada kapal sejenisnya jadi menurut Pak Prabowo ini murah dengan teknologi yang dicentelkan di KCR 625 KPA ini harganya separoh lebih murah daripada buatan mancanegara menurut Bapak Prabowo seperti itu mungkin 60 persen lah kapal sejenis dari luar ujar Pak Prabowo kepada wartawan sementara itu hal senada juga disampaikan oleh PT.PAL Indonesia lewat akun Instagramnya PT.PAL Underscore Indonesia yang mengungkapkan kembali rekaman wawancara Bapak Prabowo Subianto dengan awak media Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menyampaikan perang yang penting dalam kehadiran kapal cepat rudal dalam momen doorstop interview launch kapal cepat rudal ke-5 tanggal 5 Desember tahun 2021 kemarin nah tanya itu saja Bapak Prabowo menyampaikan ada rencana ke depan untuk menambah armada yang sudah ada serta melakukan modernisasi bagi kapal-kapal yang yang sudah ada jadi yang sudah ada itu dimodifikasi biar lebih jelat-benjelat labyrinth bercanda hal tersebut dilakukan atas dasar instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan kepercayaan serta perhatian besar pada bidang pertahanan negara sementara dalam memandang pasar ke luar negeri Bapak Prabowo beranggapan bahwa ada kemungkinan bagi kapal cepat rudal yang diproduksi oleh PT.PAL ini dapat dipasarkan di luar negeri ya tergantung salesnya apa perlu menunjuk mimin sebagai sales bercanda nah Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan dan mencari kapal yang paling cocok dengan kebutuhan serta mendesain kapal-kapal yang lebih lincah lebih kecil dan lain sebagainya untuk mempertahankan matra laut seutuhnya tulis akun Instagram dari PT.PAL Indonesia dalam unggahannya pada 11 Desember kemarin brand nah usut punya usut KRI KAPA 625 kapal cepat rudal KCR 60 meter baru TNI Angkatan Laut Buatan PT.PAL Indonesia ini rupanya dipersenjatai oleh Bofor Swedia jadi Bofor senjata Bofor yang mempunyai Bofor 28 ton ini brand tidak hanya dipersenjatai di KCR 625 KAPA saja tapi juga di KRI Sampari 628 ada KRI Tombak 629 KRI KAPA 625 KRI KAPA 625 KRI KAPA 625 yang resmi diluncurkan kemarin oleh PT.PAL Indonesia dipersenjatai dengan Bofor 57 Mk3 dari BAE System jadi tidak kopong seperti dengkul kalian brand nah usut punya usut Bofor merupakan perusahaan yang memproduksi sistem senjata logista yang terdaftar resmi di negara Sweden jadi berdiri sejak tahun 1878 Bofor saat ini menjadi salah satu perusahaan persenjataan terbesar di dunia dan secara aktif telah menjadi mitra global supply chain dalam produk-produk galangan PT.PAL Surabaya dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama ini antara Bofor dan PT.PAL merupakan implementasi dari kapabilitas sumber daya manusia PT.PAL yang cakap pada setiap bidang serta didukung dengan fasilitas peralatan yang mumpuni atau sebagai galangan terbaik di negara ASEAN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia percayakan kepada PT.PAL yang selama berpuluh-puluh tahun berhasil melakukan MRO pada kapal-kapal kombatan yang memperkuat TNI Angkatan Laut dengan rekam jejak tersebut PT.PAL dipercaya untuk melakukan MRO Naval Gun System Bofor 37 unit sistem senjata yang terpasang pada kapal kombatan TNI Angkatan Laut PAL akan melakukan investasi dalam penambahan fasilitas pada workshop senjata antara lain ada power source, ada lifting tool, serta peralatan khusus pada momen kerjasama ini juga akan dilakukan transfer of teknologi maaf, transfer of knulik pada SDM dengan Bofors hal ini merupakan implementasi dalam peningkatan mutu dengan standar global perjanjian kerjasama sebagai bentuk dari peran strategis PT.PAL di dunia perkapalan nasional jadi jangan anggap remeh, Bofor ini sudah diberikan teknologinya kepada PT.PAL agar bisa dikerjakan lah di galangan karena ya itu tadi, galangannya besar terbesar di ASEAN dan mempunyai peralatan yang mumpuni daripada negara-negara lain nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Bapak Minhan Prabowo mendorong PT.PAL untuk mengekspor kapal cepat rudal 60 yang tidak kopong agar lakulah di pasaran luar negeri bagaimana menurut kalian terkait hal ini? silahkan jelat-jelat di kolom komentar selamat menikmati